Kalau kita dihakimi di dunia, acuannya apa? Undang-undang. Kita telah melanggar undang-undang, pasal sekian, pasal sekian, dan sebagainya. Kita dihakimi di dunia dengan dasar undang-undang kita. Di dunia ini kita dihakimi berdasarkan aturan-aturan yang ada. Satu peristiwa terjadi pada waktu kami sekolah teologi. Saya lupa, mungkin di tingkat empat saya. Saya waktu itu menjabat sebagai seksi rohani di kampus. Tau-tau ada satu mahasiswa mabok. Jalan di kampus dalam keadaan mabok. Tapi karena yang mabok ini adalah calon hamba Tuhan. Maka yang keluar juga kata-kata rohani. Sambil goyang-goyang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah engkau. Sampai jatuh-jatuh. Kita angkat dia, kasih masuk di bak. Tapi berita itu didengar oleh dosen-dosen. Saya sebagai seksi rohani senat dipanggil, ditanya oleh pimpinan. Waktu itu Pak Francis Nowoke. Bagaimana pendapat Isra? Apa yang harus kita lakukan? Sampai di kampus teologi ada orang mabok. Saya bilang, Pak sikat. Nah, lalu dibuatlah tim untuk meneliti. Sampai ada yang mabok, itu berarti bukan muncul kebetulan. Jangan sampai ini ada satu peristiwa yang sudah lama, sampai muncul mabok. Kalau begitu selidiki kebiasaan minum-minum di kampus. Maka ditelusurilah sampai tahun lalu, dua tahun lalu. Dan tertangkaplah para terdakwa, kira-kira 25 orang. Dan Isra Soro salah satu di antaranya. Karena biasa malam-malam sudah tidak ada kerja lah, kami main gaplek. Lalu ada teman punya anggur orang tua. Jadi bagi kita satu sloki, itu disebut perjamuan sambil main kartu. Tidak mabok, hanya satu sloki, dua sloki. Tapi sudah ditangkap. Dan saya sudah bilang sebelumnya, sikat. Dan kami diperhadapkan pada sidang, dihadapan para dosen. Saya bilang, saya tanya. Yang mabok pasti salah. Tapi yang minum anggur, salahnya dimana? Ayat Alkitab mana yang kita langgar? Efesius 5 ayat 18 bilang, kata, hendaknya kamu jangan mabok oleh anggur. Yang dilarang adalah maboknya, bukan anggurnya. Kan perjamuan kudus juga pakai anggur. Kalau tidak boleh minum anggur sama sekali, kita tidak perjamuan lagi. Tuhan Yesus saya bilang, akulah pokok anggur. Dikana dia ubah air jadi anggur. Jadi minum anggur tidak salah. Mabok baru salah. Jadi hukumlah yang mabok. Tapi jangan hukum yang tidak mabok. Saya angkat Alkitab. Tunjukkan salahnya dari Alkitab mana. Lalu pendeta Francis Nawhok bilang, dari Alkitab tidak ada. Buku hitam ini memang tidak ada peraturan. Tapi ada buku biru. Buku biru ini adalah peraturan sekolah. Kamu tidak melanggar Alkitab. Tapi kamu melanggar kitab yang kedua. Yaitu ini Alkitab kedua di sekolah tinggi Alkitab Nusantara. Saya bilang, saya sudah baca. Tapi di situ tidak dikatakan dilarang minum anggur. Tidak ada. Beliau bilang, ada. Saya bilang, tidak. Dia bilang, ada. Buka. Begitu buka, ada. Akhirnya kami 20 orang, 25 orang dihukum. Selama 6 bulan, 1 semester tidak boleh istirahat siang. Habis makan, potong rumput, cuci WC. Pokoknya mereka cari semacam seadanya kerja. Pokoknya kami tidak boleh tidur. Selama 1 semester. Artinya kami dihukum berdasarkan buku biru. Bukan buku hitam. Pada waktu pengadilan terakhir. Pakai buku apa? Kita sambung seri berikut. Tuhan memberkati kita. Pada waktu pengadilan terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir. Bukankati mempercayai tempat di bigadilan ter pension.